Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillah himil cururi anfusina Wa min syai'i a'ti'a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyutlillah falahadiyalah Ashadu ala ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma saliala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'du Pertama-tama, marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan nikmat kepada kita Yang kedua, salawat serta salam Kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung kita Nabi Muhammad Salawat salallahu alaihi wa salam Yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti Amin Bulan Ramadan memiliki keistimewaan Semua ibadah dan amalan yang dilakukan pada bulan suci ini Akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Dibukanya pintu surga Hingga ditutupnya pintu neraka Tidak salah Membuat semua umat muslim Berlomba-lomba Beribadah Dan melakukan perbuatan baik Pada bulan Ramadan Salah satunya adalah Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Menjadi salah satu amalan yang wajib dilakukan Walaupun hanya membaca satu huruf Allah subhanahu wa ta'ala Mengganjar umatnya dengan pahala yang banyak Dalam hadis Riwayat At-Tirmizi Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda Barang siapa Yang membaca satu huruf Dari kitab Allah Maka baginya satu kebaikan Dan satu kebaikan itu Dibalas dengan sepuluh kali lipatnya Aku tidak mengatakan Alif lamim itu satu huruf Tetapi Alif satu huruf Lam satu huruf Dan mim satu huruf Yang kedua adalah berpuasa Ibadah wajib Saat bulan Ramadan adalah berpuasa Selain menahan diri dari lapar dan haus Berpuasa juga Harus mampu Menjaga diri dari perbuatan Maksiat Emosi Dan hawa nafsu Saat berpuasa Berbagai amalan mengikuti secara otomatis Setiap amalan yang kita lakukan Akan dilipat gandakan Dosa-dosa yang telah kita lakukan Akan diampuni oleh Allah SWT Dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda Barang siapa Barang siapa Yang berpuasa dengan penuh keimanan Dan penuh Dan mengharapkan pahala Dari Allah SWT Maka Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Selanjutnya Dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda Setiap amalan kebaikan Yang dilakukan oleh umat Muslim Akan dilipat gandakan Dengan sepuluh kebaikan Yang semisal Hingga tujuh ratus kali lipat Allah SWT berfirman Yang artinya Kecuali amalan puasa Amalan puasa tersebut Adalah untukku Aku sendiri yang akan membalasnya Disebabkan Dia telah meninggalkan syahwat Dan makanan karenaku Bagi orang yang berpuasa Akan mendapatkan dua kebahagiaan Kebahagiaan ketika mereka berbuka Dan kebahagiaan ketika mereka berjumpa dengan ropnya Sungguh Bau mulut orang yang berpuasa itu Lebih harum di sisi Allah Daripada Bau minyak kasturi Yang terakhir adalah Bersedekah Kebaikan lainnya Yang dapat dilakukan oleh umat Muslim Adalah bersedekah Allah SWT menjanjikan umatnya Dengan pahala dan balasan Bagi orang-orang yang suka bersedekah Banyak keutamaan bersedekah Yaitu Mendapatkan naungan di hari akhir Menghapus dosa Memberi keberkahan pada harta Dan juga Mendapatkan pahala yang berlipat ganda Demikian Kultum tentang Kebaikan Yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!